Sebanyak 35 siswa sekolah dasar negeri 4 Ambon mengikuti ujian sekolah berbasis komputer yang berlangsung di gedung SD negeri 4 Ambon pada selasa 17 Mei 2022. Ujian akhir tingkat SD tahun ajaran 2021-2022 mulai dilaksanakan di kota Ambon selasa 17 Mei 2022. Pelaksanaan ujian akhir SD tersebut serempak dilaksanakan di 192 satuan pendidikan di kota Ambon. Kepala sekolah SD negeri 4 Mahdalena Juliana Weno yang diwancarai Meluka TV mengatakan sebanyak 35 siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah tingkat SD. Weno juga menambahkan ujian sekolah berbasis komputer ini terbagi menjadi dua sif dikarenakan perangkat yang dimiliki pihak SD negeri 4 Ambon hanya 15 unit laptop saja. Weno berharap agar kedepan SD negeri 4 Ambon sudah memiliki perangkat komputer yang memadai sehingga ujian sekolah berbasis komputer ini bisa dilaksanakan sekali tanpa harus berbagi sif. Baik untuk UASP atau ujian sekolah berbasis komputer pada lembaga pendidikan SD negeri 4 ini peserta didik yang terlibat itu 35 peserta didik. Laki-laki 18, laki-laki 15, laki-laki 15, laki-laki 15, laki-laki 15, laki-laki 15. Mungkin ada dibagi persesi ini? Ya, dari pelaksanaan ujian sekolah berbasis komputer ini berbagi persesi disebabkan karena perangkat yang dimiliki SD negeri 4 Ambon ini. Dari peronbook itu hanya 15 unik. Jadi diupayakan juga ke depan ini semua SD negeri 4 bisa kelaksanannya sendiri jam sekolah berbasis komputer itu diharapkan supaya semua siswa itu mungkin satu kali putaran saja begitu ya. Sementara itu salah seorang siswa SD negeri 4 Ambon Henny Loupati yang diwancarai mengatakan dirinya merasa lega setelah selesai mengikuti ujian akhir sekolah hari pertama. Henny juga menambahkan selama mengikuti ujian sekolah berbasis komputer dirinya tidak mengalami kesulitan. Dan sedikit sangat karena pertama ujian adalah takut, lupa-lupa jawaban, soal-soal yang dihadapi juga. Ada kesulitan sih dalam menghadapi ujian ini? Kesulitan sih sih, ada asalkan tetap belajar supaya ketika ujian tetap sudah punya rasa kesulitan. Untuk diketahui, Sekretaris Kota Ambon Agus Riri masih berkesempatan membuka sampul ujian di kompleks SD PDK. Sebagai tanda dimulainya ujian akhir tingkat SD secara serentak di Kota Ambon. Nona Lopati, Calvin Patinasarani, Moluka TV